Satuan Brimo Polda Sulawesi Tenggara kembali mendapat kepercayaan dari pimpinan Polri dalam hal ini Kaporli dalam rangka membackup pengamanan sebagai pasukan bawah kendali operasi atau BKO ke Polda Metro Jaya. Sebanyak 202 personil atau dua satuan setingkat kompi atau SSK diberangkatkan ke Jakarta pada Rabu sore dengan menggunakan pesawat komersil yang sudah dicarter oleh Mabes Polri. Sebelum diberangkatkan, personil Brimo Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan upacara pelepasan di Bandara Halu Oleo Kendari yang dilepas oleh Waka Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Winarto. Waka Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Winarto mengatakan, personil Brimo Polda Sulawesi Tenggara yang di-BKO-kan ke Polda Metro Jaya akan bergabung dengan personil Brimo dari sembilan daerah di Indonesia yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Maluku. Mereka akan membackup pengamanan di Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa masa, memprotes disahkannya Undang-Undang Ormas dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017. Ada permintaan BKO untuk di Polda Metro Jaya, diperintahkan berita dari Bapak Kampoli, melalui Kakorup Jumob untuk membekaukan pasukan kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini untuk membantu di Polda Metro Jaya. Ya, kita penekanannya dari Bapak Kampoli yang menyampaikan bahwa misi ini adalah misi bantuan kita pasukan ke Polda Metro untuk membackup pasukan yang ada di Polda Metro sehingga di sini adalah dalam komando dari Polda Metro dan Polda Metro. Personil yang diberangkatkan terdiri dari berbagai kemampuan di tubuh Brimo seperti personil penanggulangan huru hara, pejinak bom, serta penanggulangan teror. Rencananya, personil Brimo Polda Sulawesi Tenggara yang di BKO ke Polda Metro Jaya selama 6 hari.